Update pencairan bahan sos PKH tahap kedua Maret April 2024 lewat kartu KKS ataupun PT POS Indonesia Cair di tanggal-tanggal ini, BLT Mitigasi Resiko Pangan akan cair bareng PKH tahap yang kedua Bantuan Mitigasi Resiko Pangan non-tunai tahap ketiga cair perata di berbagai wilayah di Indonesia Pada hari ini hingga tanggal 22 Maret 2024 mendatang Nah seperti apa beri dengar dan informasi selengkapnya mari kita simak bersama-sama Tentunya setelah intro berikut ini Hai Assalamualaikum Wr. Wb Salam damai untuk kita semua dan salam damai untuk masyarakat Indonesia Berjumpa lagi dengan channel Nauravlog Channel yang membahas tentang bantuan dari pemerintah Nah di video kali ini teman-teman kita akan kembali memberikan informasi penting kepada keluarga penerima manfaat Utamanya adalah penerima manfaat PKH, BPNT, dan bahan sos lainnya Karena dalam kesempatan video kali ini kita akan membahas tentang update pencairan bantuan sosial PKH tahap kedua Maret April lewat kartu KKS ataupun PT POS Indonesia Sudah sejauh mana kemudian cair di tanggal-tanggal ini PLT mitigasi resiko pangan Rp. 600.000 akan cair bareng dengan PKH tahap yang kedua Kemudian bantuan mitigasi resiko pangan non-tunai Tahap ketiga cair merata di berbagai wilayah di Indonesia Nah seperti apa beritanya dan informasi selengkap mari kita simak bersama-sama Tentunya jangan di-skip agar kalian tidak gagal paham dalam menyerap informasinya Namun sebelum kita ke informasi selengkapnya Bagi kalian yang baru bergabung atau melihat channel Nauravlog Mohon dukungannya untuk subscribe, like, komen, dan share Dan nyalakan notifikasi loncengnya agar kalian tidak ketinggalan berita dari channel Nauravlog Yang sudah subscribe saya ucapkan terima kasih banyak Dan semoga rezeki kalian lancar jaya Amin amin Ya Rabbana Alamin Nah baik siapa sosial dimanapun anda berada mari kita langsung saja ke informasi yang pertama Jadi siapa sosial dimanapun anda berada perlu kita ketahui bersama Bahwa bantuan sosial BPNT alokasi bulan Februari-Maret 2024 Sudah hampir rampung ya Sudah 92% hingga pada hari ini Untuk yang lewat kartu KKS Kemudiannya lewat PT Post Indonesia baru saja dicairkan seminggu yang lalu Jadi kisaran memasuki 40% pencairan ya Jadi masih tetap berjalan hingga nanti akan ditargetkan sampai 100% Baik itu lewat kartu KKS maupun PT Post Indonesia Dan yang terbaru dicairkan adalah bagi yang di alokasi Januari 2024 yang lalu Khususnya untuk PT Post Indonesia gagal cair Kemudian dirapel 3 bulan sekaligus Pada hari ini teman-teman semuanya Alhamdulillah Jadi KPM tersebut mendapatkan bantuan sosial itu naik Rp600.000 Ini yang menjadi banyak yang salah paham ya Sebenarnya bantuan sosial dengan nominal Rp600.000 tersebut Bukan BLT mitigasi resiko pangan adalah melainkan bantuan sosial BPNT yang lewat PT Post Indonesia yang dicairkan 3 bulan Yaitu Januari, Februari, Maret 2024 Jadi seperti itu teman-teman semuanya ya Kemudian kita kembali ke tema awal teman-teman semuanya Yaitu update pencairan bahan sos PKH tahap kedua Alokasi bulan Maret, April 2024 tentunya Yang lewat kartu KKS maupun PT Post Indonesia Dan cair di tanggal-tanggal ini Nah kemudian dicairkan kapan Kemudian prosesnya sudah sampai mana Mari kita simak bersama-sama teman-teman semuanya Nah teman-teman kita melakukan pengecekan di aplikasi 6NG online Teman-teman semuanya bisa lihat di layar kaca ya Di situ 6NG kemudian juga Sudah ke tahap penentuan KPM teman-teman semuanya Kemudian juga setelah penentuan KPM tersebut nanti Untuk munculnya sudah ada periode Maret, April 2024 Artinya adalah yang cairnya lewat kartu KKS merah putih ya teman-teman Nah kemudian kita coba buka evaluasi komponen teman-teman semuanya Apakah KPM sudah bisa dicek daftar KPM yang akan menerima bantuan sosial Bagi itu PKH tahap kedua Untuk alokasi bulan Maret, April 2024 Setelah kita melakukan pengecekan teman-teman semuanya Untuk daftar KPMnya belum muncul ya Alias draft tidak ditemukan Artinya teman-teman baru ke tahap penentuan KPM Namun belum muncul untuk daftar penerimanya teman-teman semuanya Nah untuk prosesnya sampai cair nanti teman-teman semuanya Membutuhkan beberapa proses Nanti akan saya jelaskan proses yang pertama adalah Nanti akan muncul daftar KPM yang akan menerima bantuan sosial PKH tahap kedua Yaitu di kolom evaluasi komponen Setelah itu teman-teman semuanya Setelah muncul untuk evaluasi komponen Teman-teman semuanya akan diarahkan Ataupun dilanjutkan dengan proses yang namanya verifikasi rekening Setelah nanti proses verifikasi rekening Masih ada dua tahap Yaitu adalah nanti teman-teman bisa Berhasil cek rekening Ataupun nanti teman-teman semuanya akan gagal Pengecekan rekening Nah nanti teman-teman apabila lolos pengecekan rekening Alhamdulillah sekali Jadi tinggal ke tahap selanjutnya Namun sayang sekali bagi KPM yang gagal pengecekan rekening Nanti akan ada sedikit masalah ya teman-teman semuanya Yang pertama adalah Kenapa teman-teman masuk ke dalam gagal pengecekan rekening Karena banyak sekali kasus yaitu adalah gagal onspun Teman-teman semuanya Yaitu adalah perbedaan antara EKTP dan kartu KKS teman-teman semuanya Misalkan contohnya adalah Di EKTP namanya Muhammad Ridwan Namun di kartu KKSnya itu disingkat Jadi M.Ridwan Itu sangat berpengaruh sekali Karena Bang Himbarat tentunya kan merekapitulasi Terkait nama EKTP dan juga kartu KKS Apabila tidak sama maka akan gagal salur teman-teman semuanya Atau mengendap Jadi bagi teman-teman semuanya yang gagal salur tersebut Atau gagal onspun Maka teman-teman semuanya bisa laporkan ke pendamping sosial masing-masing Kemudian nanti Kementerian Sosial akan mengevaluasi Biasanya akan dialihkan ke PT POS Indonesia Namun teman-teman semuanya Membutuhkan waktu yang cukup lama ya Untuk memproses gagal verifikasi rekening tersebut Ya kita doakan semoga teman-teman semuanya Masuk ke dalam hasil pengecekan rekening Nah setelah teman-teman semuanya berhasil pengecekan rekening Nanti teman-teman semuanya akan diarahkan ke SPM Atau surat perintah membayar Setelah surat perintah membayar Sudah diturunkan oleh Kementerian Sosial Maka baru diturunkan SP2D Atau surat perintah pencairan dana Ini baru surat pencairan dana teman-teman semuanya Setelah SP2D diturunkan Biasanya 3-4 hari Akan turun yang namanya SI Atau standing instruction teman-teman semuanya Nah setelah SI muncul Untuk standing instruction tersebut Dari proses SI ke top up adalah Membutuhkan waktu 2-3 hari Jadi teman-teman semuanya apabila sudah muncul SI Maka 2 hingga 3 hari Ditunggu saja pasti saldonya akan segera masuk Namun secara bertahap tentunya Tergantung nanti yang sudah lolos tadi adalah Bank BRI, BNI, Mandiri atau Bank PSI terlebih dahulu Namun kita sudah pantau dari beberapa pencairan Bank BRI selalu terdepan Verifikasi terkait Bank Himbara Yang pertama kali di proses teman-teman semuanya Seperti itu ya teman-teman Untuk nanti prosesnya sampai dengan pencairan Kemudian kira-kira tanggal berapa ya Untuk pencairan PK tab kedua Teman-teman semuanya Untuk pencairan PK tab kedua Kita prediksikan ya sahabat sosial adalah Di akhir bulan Maret Atau di awal bulan April 2024 Yaitu tentunya menjelang hari raya lebaran Teman-teman semuanya Karena memang kementerian sosial juga telah Informasi bahwa bantuan sosial PK tab kedua Akan dicairkan sebelum hari raya Idul Fitri Teman-teman semuanya Nah terkait dengan informasi kementerian sosial tersebut Yaitu bersamaan juga informasinya Dengan pencairan BLT mitigasi resiko pangan Yaitu yang dicairkan juga sebelum hari raya Idul Fitri Jadi ada kemungkinan besar Bantuan sosial BLT mitigasi resiko pangan Dan juga PK tab kedua Akan dicairkan bersamaan Walaupun tidak bersamaan dalam satu hari Mungkin saja Misalkan pada hari ini cair untuk BLT mitigasi resiko pangan Satu atau dua hari ke depan Akan dicairkan PK tab kedua Jadi seperti itu teman-teman semuanya Karena kita melihat informasi Ataupun konfirmasi dari Kementerian Sosial dan Kementerian Perekonomian Sama jawabannya adalah Sebelum hari raya Idul Fitri Untuk pencairan PK tab kedua Dan juga BLT mitigasi resiko pangan Kemudian informasi yang terakhir Bantuan mitigasi resiko pangan non-tunai Tahap ketiga cair merata Perlu teman-teman ketahui Bedanya bantuan BLT mitigasi resiko pangan Dan mitigasi resiko pangan adalah Untuk BLT adalah bantuan tunai Kemudian untuk mitigasi resiko pangan Adalah bantuan non-tunai Alias beras 10 kg Jadi untuk bantuan sosial program Masih dicairkan di berbagai wilayah di Indonesia Khususnya untuk tahap yang ketiga Teman-teman bisa lihat di layar kaca Untuk jadwalnya sangat lengkap Dari tanggal 15, 16, 17, 18, dan 19 Maret 2024 Di Desa Gereneng Yang kita dapatkan Untuk contoh beberapa KPM yang menerima bantuan sosial tersebut Teman-teman semuanya Untuk syaratnya Pengambilan membawa KTP Kemudian bagi yang ada nama di BAP Boleh diwakilkan istri atau anaknya Kemudian bagi orang tua dan sakit Bisa diwakilkan dengan membawa fotonya Buka dari pukul setengah sembilan Hingga selesai Teman-teman semuanya Jadi informasinya sangat lengkap sekali Semoga segera tersantuan Sosial PKH, BLT, dan juga yang lainnya Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax